Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa bawian tv pada video tutorial kali ini kami akan memberikan cara bagaimana mengupload foto di google classroom ya misalkan ini berupa tugas ataupun misalkan anda sebagai guru mau memberikan materi yang berupa foto nah maka silahkan ikuti panduan yang akan kami berikan atau misalkan ini sama saja kalau misalkan anda mau mengupload atau mengupload video ya video itu baik tugas ataupun misalkan materi nah caranya bagaimana oke silahkan anda buka google classroom ya google classroom nah misalkan guru anda sudah menginformasikan kalau ada tugas biasanya sih ya kalau misalkan guru sudah memberikan tugas itu dia akan ada pemberitahuan ya baik email maupun notifikasi nah tinggal klik aja misalkan kelasnya nah disini itu di bagian stream itu sudah ada new assessment ya jadi ada tugas baru nah untuk lebih spesifik bisa anda klik di classwork ya yang tugas kelas nah disini ada tugas-tugas kelas misalkan tugas mata pelajaran tik kelas 12 misalkan ini tinggal anda buka nah disini silahkan buat tugasnya ya silahkan buat desain label produk kemudian di print dan di foto lalu dikirim via google classroom nah misalkan anda sih misalkan anda sudah membuat ya kemudian dan foto misalkan ini ya nah ini contohnya ini label produk yang anda buat kemudian anda foto gitu ya nah ini tugas ini akan kita kirim ke guru kita melalui google classroom nah caranya adalah tinggal anda geser kesini seperti ini ya kemudian klik add attachment kemudian klik file nah di bagian atas ini itu fotonya kalau misalkan anda bisa anda cari ya nah ini misalkan sudah ada di atas ini kemudian di klik nah kemudian ditunggu teman-teman sampai ini ter-attachment nah oke teman-teman ya jadi kalau misalkan fotonya sudah tercantum di atas ini ya fotonya sudah tercantum di atas ini maka tinggal anda klik turn in aja kemudian turn in ya ini nah ini foto ini sudah di work submit ya artinya work apa sudah mengumpulkan ke gurunya nah itu caranya teman-teman ya mengupload foto yang berupa tugas nah kemudian bagaimana kalau misalkan saya sebagai guru misalkan mau memberikan materi yang berupa gambar gitu ya yang berupa gambar maka ya silahkan aja tinggal anda klik disini nah kemudian di bagian atas ini di bagian atas ini bisa anda attachment nah misalkan anda melampirkan ya file ini misalkan contoh misalkan ya nanti nah ini misalkan sebagai contoh kepada siswa misalkan biar siswa tahu bagaimana sih contoh produknya contoh lampil produk gitu ya itu bisa di upload di bagian sini ya kalau guru ini ya jadi nanti kelas yang apa kelas nanti kelas yang diberi tugas ini siswa siswanya akan melihat semuanya jadi saya ulangi ya jadi di upload di attachment di atas nah jadi kalau sudah ter upload ya ada di bagian bawah sini ini kemudian tinggal anda kasih keterangan misalkan contoh label produk ya seperti ini contoh label produk kemudian send nanti ini akan terkirim ke bagian stream ya bagian stream nah ini kalau misalkan ini sudah masuk ke siswa nanti siswa akan dengan klik ini lalu dia akan melihat gambarnya ya mungkin itu teman-teman caranya untuk mengupload foto baik itu sebagai untuk tugas ataupun misalkan anda mengupload untuk materi ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih